Sekarang coba kita cek dari dialpad untuk nelpon, ya tampilannya sudah seperti dialpad iOS atau iPhone, kita cek pesan atau message, untuk tampilan pesannya juga sudah seperti pesan iOS atau iPhone, apalagi pengaturan pastinya sudah seperti pengaturan iOS atau iPhone. Di sini kalian bisa perhatikan dengan detail status barnya, apalagi kita mengaktifkan baterai shaper atau penghemat daya baterai, tampilannya kuning seperti ini, status bar originalnya iOS banget. Halo semuanya, balik lagi di channel Kono ExaCore, nah pada video kali ini saya akan membagikan tema iOS atau tema iPhone tembus akar kepada kalian tentunya. Untuk tampilan tema iOS ini sangatlah bagus, dari segi status bar, logo aplikasi, dialpad untuk nelpon, pesan, pengaturan semuanya sudah seperti iOS atau iPhone. Nah saya mau disclaimer terlebih dahulu, cara ini hanya bisa digunakan yang HPnya merek Xiaomi, buat kalian yang merek HPnya Oppo, Pipo, Realme, Huawei, Infinix, Samsung, kalian bisa skip video ini, kalau mau nonton gak apa-apa. Nanti saya akan buatkan di next video untuk semua tipe HP Android tentunya. Buat kalian yang merek HPnya Xiaomi, kalian tonton video ini baik-baik biar tidak ada lagi error atau biar berhasil tentunya dan bahan-bahan apa yang kalian perlukan untuk menginstall tema iOS ini. Oke, tanpa persoal basi langsung saja kita gas ke tutorialnya, so check this out. Oke, langkah pertama kalian tinggal download bahan-bahannya, linknya sudah saya sediakan di bawah video ini secara pre alias gratis. Lalu kalian pergi ke Google Blackstore, kalian ketikkan MTZ Tester yang paling atas ini. Nah ini dia aplikasinya, kalian tinggal download terlebih dahulu buat kalian yang belum punya. Download juga aplikasi ZR Chipper, yaitu file aplikasi file manager, gunanya untuk menginstall tema yang akan saya berikan kepada kalian. Buat kalian yang sudah mempunyai aplikasi file managernya, kalian tidak usah download lagi. Dan setelah bahan-bahannya sudah kalian punya atau sudah kalian download, langsung saja kita buka aplikasi file manager kita terlebih dahulu. Lalu kalian tinggal cari di mana tempat kalian naruh file yang barusan kalian unduh atau download. Untuk nama file atau tema yang saya berikan kepada kalian namanya kayak gini, nature.sip ukurannya kecil banget, cuma 65MB atau 65MB saja. Langsung saja kita extract, kita pencet sekali, kita pilih extract here atau extract disini. Kita masukkan passwordnya omg kayak gitu atau omg. Huruf besar semua, dan jika passwordnya sudah jelas kayak gini langsung saja kita pencet OK. Nah ini dia file atau foldernya yang barusan kita extract. Di dalam folder yang kalian extract ada 3 file, ada tema iPhone dan 2 wallpaper iOS atau wallpaper iPhone. Kita kembali. Disini kalian bisa perhatikan terlebih dahulu untuk tampilan HP Xiaomi saya yang masih seperti bawaannya. Di alpen untuk nelpon kayak gini, tampilan pesannya kayak gini. Dan kita cek tampilan pengaturannya kayak gini. Disini buat kalian pengguna MIUI 12 dan MIUI 13 itu bisa, kalau ke bawah saya tidak tahu. Pasti gak bisa, pokoknya jika kalian menggunakan MIUI 12 dan 13, kalian bisa langsung coba tema ini tentunya. Oke setelah kayak gini langsung saja kita pergi ke aplikasi MTZ testernya. Lalu kita pilih select and apply yang saya tanda ini. Lalu kalian cari di mana tempat kalian mengekstrak foldernya barusan. Ini dia, kita pilih yang tema iPhone-nya. Kita tunggu sebentar, masih digunakan. Dan disini kalian bisa perhatikan, untuk temanya sudah kita gunakan atau kita pakai. Tapi status bar-nya disini kalian bisa perhatikan masih berantakan banget. Caranya biar rapi seperti status bar-nya iOS atau iPhone. Pertama-tama kita pergi ke setting atau pengaturan. Disini kalian bisa perhatikan, untuk pengaturnya sudah seperti iOS atau iPhone. Kita geser ke bawah, kalian pilih display and brightness. Kita geser paling bawah, kita pilih control center and status bar. Koneksi internet atau tampilan koneksi internetnya kita matikan. Baterai indikatornya kita pakai yang tengah. Kita matikan mode hening. Terus kita kembali, kita kembali, kita kembali. Jangan lupa kita ganti widget juga, kita remove atau hapus dulu widget yang ini. Saya akan tambahkan widget baru. Saya pakai widget yang ini, biar mirip seperti widget-nya iOS atau iPhone. Dan disini kalian bisa perhatikan, untuk status bar-nya sudah seperti status bar iOS atau iPhone. Sekarang coba kita ganti wallpaper. Wallpapernya sudah saya berikan kepada kalian secara gratis juga. Dan disini kalian bisa perhatikan, saya sudah memakai wallpaper yang iPhone 14 Pro Mac. Tampilannya kayak gini, sekarang coba kita cek dari dialpad untuk nilpon. Ya, tampilannya sudah seperti dialpad iOS atau iPhone. Kita cek pesan atau message. Untuk tampilan pesannya juga sudah seperti pesan iOS atau iPhone. Apalagi pengaturan, pastinya sudah seperti pengaturan iOS atau iPhone. Dan anyway, untuk yang kalian mau WhatsApp iOS atau WhatsApp iPhone. Saya sudah buatkan kemarin, WhatsApp Watusi itu sangatlah bagus. Kalian bisa cek video saya yang sebelumnya. Dan oke geng, mungkin segini aja untuk video kali ini. Buat kalian yang kurang paham, bisa langsung komen di bawah. And seperti biasa, thanks for watching. See you next video, and saya cabut. Goodbye. Sub indo by broth3rmax